Di beberapa masjid kita lihat, begitu banyak larangan-larangan. Seakan-akan pengurus masjid adalah tuan daripada masjid. Anak-anak tidak nyaman di masjid. Orang tua tidak nyaman di masjid. Hadirin sekalian mal buka 24 jam, hotel buka 24 jam, tapi masjid tidak buka 24 jam. Satu juta masjid ini harusnya menyumbang, begitu banyak kebaikan bagi Indonesia. Baginda Nabi membangun satu masjid, tapi kebaikannya tersebar di seluruh alam. Kenapa satu juta masjid seakan-akan tidak memberikan kebaikan sama sekali? Masjid hari ini, amalan-amalan masjid tidak menjadi prioritas. Harusnya bukan fisik masjid, tapi amalannya. Hadirin sekalian, kami berkunjung ke perumahan Hakim Agung. Dulu masjidnya kecil, pengurusnya larangannya banyak. Dilarang tidur di masjid, dilarang makan di masjid, dilarang minum di masjid, dilarang ke WC. Semuanya banyak betul. Akhirnya masjidnya sepi. Dan kemudian pengurusnya mati. Nanti pengurus Pak Paujan berubah cara terwalanya. Bagaimana menjadikan masjid menjadi tempat menyenangkan. Alhamdulillah sekarang, Grab datang ke masjid. Walaupun tadi tidak sholat, hanya ke WC dibiarkan. Tapi lama-kelamaan Grab pun sholat di sana. Disediakan makanan di sana. Disediakan es krim untuk anak-anak di sana. Subhanallah hari ini masjidnya empat lantai. Jemaahnya penuh tumpah ruah. Setiap Jumat disediakan ribuan kotak makan-makanan. Singa ganas saja dari hutan kalau dikasih makan. Hari-hari dikasih makan, lama-lama jinak itu singa. Kenapa umat hari ini tidak jinak ke masjid? Saya tanya kepada anak-anak muda yang di terminal. Kenapa kalian tidak ke masjid? Mereka katakan, Pak kami bukan tidak mau ke masjid. Kami ke masjid malas. Di masjid sombong-sombong, Pak. Imam masjidnya sombong, jemaahnya sombong, pengurus masjidnya sombong. Tidak ada senyum di masjid. Kalau di terminal ini, Pak kami satu gelas kopi bisa sama-sama. Kami bertegur sapa saling senyum di sini, Pak. Enak. Saya catat. Kami datang ke mal, kami tanya anak-anak ABG. Kenapa kalian tidak datang ke masjid? Masjid panas, Pak. Di mal dingin. Di masjid tidak ada senyum. Di mal, walaupun satpamnya nampak bengis, kumis tebal, tapi senyumnya manis. Kami tanya anak-anak yang kemudian nongkrong di playstation. Kenapa kalian tidak ke masjid? Pak, kami di masjid sering dimarahi, Pak. Kami diusir di masjid. Jadi kami lebih senang main playstation di sini. Di sini dikasih teh botol dingin, Pak. Hadirin sekalian kami catat. Dan kita programkan. Agar kemudian terjawab. Bahwasannya masjid adalah rumah Allah. Masjid tak menjadi tempat yang paling menyenangkan di muka bumi. Maka Alhamdulillah perempuan-perempuan kita undang. Datang untuk makan ngopi di masjid. Mereka tidak sholat, kita biarkan. Hari kedua begitu. Lama-kelamaan mereka tidak hanya hati kemudian sholat. Lama-kelamaan kita ajak juga itikab mereka. Ajak mereka memikirkan agama. Ajak mereka mengusahkan agama dari masjid ke masjid. Dari kampung ke kampung. Hari ini anak-anak muda yang tadinya orang tuanya tidak lagi menganggap mereka sebagai anak. Hari ini mereka ditanya terus sama orang tuanya. Kita minta anak-anak muda tampil ke depan. Mantan-mantan preman tadi dengan tatuknya tampil ke depan membaca kita. Mereka katakan Pak, saya tidak bisa bahasa Arab. Tidak usah dibaca Arabnya. Saya juga tidak mengerti bahasa Arab. Sudahlah kamu baca yang kamu mengerti saja, bahasa Indonesia saja. Maka dia baca padilah hanya sholat. Bahaya meninggalkan sholat. Belum dibaca preman ini menangis Pak. Tatuk kiri, tatuk kanan menangis. Orang tanya Pak, kenapa kok disuruh preman yang baca? Tidak apa-apa. Biarkan saja. Daripada mekan botol, mendingan mekan kita. Subhanallah, maka kelamaan mereka memperbaiki bacaan Qur'annya. Kita minta mereka mengumandangkan azan. Beda ketika mereka mengumandangkan azan. Hati kita teririk-sirik.